untuk kekerasan atau pendagangan hukum yang tidak berkeadilan yang masih muncul secara jelas di permukaan. Hal-hal demikian nanti juga akan dibahas oleh Mbak Sisi dalam paparan mengenai indeks HAM tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan, oh ya nanti sistematikanya ada paparan dari Mbak Sisi, kemudian juga ada tanggapan nanti oleh Pak Bonartigone Pospos atau Pak Coki, dia merupakan wakil ketua setara institut. Untuk pertama silakan kepada Mbak Sisi untuk mengaparkan hasil laporan penyeliturnya mengenai indeks HAM tahun 2021. Terima kasih banyak Kak Isan untuk pengantarnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam forum Zoom ini. Sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir dan melakukan waktunya dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Isan di awal terkait dengan agenda ini adalah sebenarnya terkait dengan peluncuran indeks HAM 2021. Dan mungkin tanpa langsung berlama-lama, saya coba untuk. Jadi rekan-rekan sebetulnya apa yang kemudian melatar belakangi kegiatan kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah kita ketahui bersama bahwasannya memang sebagai salah satu konsekuensi daripada negara Indonesia ini, di mana adanya salah satu komitmen HAM internasional yang mana memang negara Indonesia berkewajiban untuk melakukan kegiatan atau melakukan upaya-upaya dalam hal pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di satu sisi juga, kita ketahui bersama bahwasannya visi-misi Jokowi-Ma'ruf pada saat kampanye juga salah satunya walaupun mungkin tidak secara eksplisit mendengungkan terkait dengan adanya penegakan HAM ini, tapi kita ketahui bersama di dalam beberapa pernyataannya juga pemerintah saat ini juga berkomitmen untuk melakukan adanya penegakan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Di samping itu juga sebetulnya bahwasannya indeks HAM ini juga sebetulnya sebagai salah satu bagian dari kontribusi atau dari partisipasi secara untuk kemudian berpartisipasi dalam rangka momentum hari HAM internasional yang memang diselenggarakan atau jatuh pada tanggal 10 Desember pada tiap tahunnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya sebetulnya indeks ini bertujuan untuk kita menilai sama-sama menilik kurang lebih bagaimana capaian daripada pemerintah rezim saat ini, terutama ketika kita memasuki tahun kedua daripada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini. Sehingga kemudian tema besar daripada peluncuran atau daripada indeks HAM tahun ini itu adalah terkait dengan menata langkah pemerintah di tahun kedua ini. Karena memang kalau misalnya kenapa kita menata langkah karena memang berdasarkan hasil temuan dari Sarah Institut sebetulnya sudah ada sedikit peningkatan dari indeks HAM sebelumnya. Walaupun hanya sebesar 0,1 poin. Dan terkait dengan perubahannya seperti apa mungkin nantinya akan dikuraikan lebih lanjut di dalam penjelasan berikutnya. Sebelum memasuki ke dalam substansi materi ini, izinkan terlebih dahulu kami menjelaskan bagaimana kemudian laporan ini disusun. Jadi sebetulnya laporan ini kami dokumentasikan, kami dapatkan dari berbagai dokumen-dokumen pemerintah atau temuan daripada lembaga dan pemerintah itu sendiri hingga kemudian media monitoring. Sehingga dari media monitoring, dari berbagai data yang kami kumpulkan tersebut, kami melakukan penilaian terhadap, kami mengklasifikasikan terhadap dua variable yang kemudian dari dua variable itu diturunkan dan diuraikan menjadi 11 indikator. 6 indikator untuk hak SIPOL, kemudian 5 indikator untuk hak ECOSOP. Dan dalam penilaian ini kami menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 7, dengan rincian angka 1 berarti adalah pemenuhan yang kurang baik atau menunjukkan nilai pemenuhan yang buruk. Dan angka 7 itu menunjukkan nilai pemenuhan dari pemerintah yang sudah menuju ke arah baik. Kemudian untuk pendekatannya disini, kami melakukan pendekatan obligations of results untuk hak SIPOL dan obligations of conduct untuk hak ECOSOP, sehingga kemudian kita mengetahui bagaimana atau sejauh mana pemerintah dalam hal ini melakukan upaya-upaya maksimal untuk pemenuhan terkait dengan hak-hak SIPOL maupun ECOSOP itu sendiri. Mungkin langsung saja, jadi sebetulnya inti dari indeks HAM ini adalah kita mengetahui sejauh mana capaian daripada pemerintah saat ini. Kalau mungkin tadi di awal saya sempat singgung, adanya sedikit perubahan, adanya sedikit peningkatan, yaitu adalah sebesar 0,1 poin. Nah, rinciannya seperti apa? Rinciannya adalah mungkin sebagaimana yang teman-teman bisa saksikan di layar rekan-rekan. Jadi, kalau misalkan mungkin kita sedikit membandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan 2020, kita tetapi bersama di tahun 2020, rekan-rekan itu total score index HAM itu adalah 2,9. Dan di tahun sebelumnya, itu di tahun 2020, kami memang mengangkat tema adalah regresifitas hak asasi di tengah pandemi. Karena memang sebetulnya regresifitas tersebut juga dikontribusikan oleh situasi pandemi yang memang pada saat itu pemerintah belum sigap dalam menyikapi persoalan pandemi. Sehingga kemudian berdampak pada bagaimana pemenuhan terhadap terutama hak-hak ekosofia. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah terkait dengan di tahun 2021 ini, pemerintah sudah mencoba untuk lebih adaptif. Sehingga kemudian ada beberapa poin yang mana memang ternyata menunjang terkait dengan skor daripada indeks HAM tersebut. Namun, kalau misalkan kita perhatikan bersama-sama, di dua variable, yaitu hak sipol dan hak ekosof, sebetulnya untuk hak sipol tidak ada peningkatan. Kalau kita bersama-sama di sini lihat, untuk hak sipol, itu angkanya masih stagnan berada pada 2,8. Sehingga tidak ada, walaupun sebetulnya kalau kita lihat di beberapa urayan indikatornya, indikator di sini ada hak hidup, kebebasan beragama berjakinan, hak memperoleh keadilan, hingga kemudian kebebasan berekspresi menyatakan pendapat, di situ ada beberapa perubahan-perubahan. Entah itu ada yang diam, mengalami peningkatan, seperti di hak hidup dan KBB, kemudian ada juga yang mengalami penurunan di hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi menyatakan pendapat. Tapi juga ada yang mana memang di situ menunjukkan pemerintah stagnan, yaitu untuk poin hak terus serta dalam pemerintahan. Nah, kira-kira poin apa saja yang kemudian mempengaruhi ini mungkin nanti akan kami uraikan di penjelasan berikutnya. Nah, untuk hak ekosop di sini, memang di sini yang kemudian menyumbang atau berkontribusi terhadap peningkatan indeks HAM tahun ini, itu adalah pada hak ekosop, yaitu sebesar 0,1 poin, yang mana mungkin dalam hal ini didongkrak dari bagaimana pemenuhan pemerintah terhadap hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Sayangnya untuk hak atas pekerjaan dan hak atas budaya masih mengalami stagnansi, dan bahkan untuk hak atas tanah di sini ada penurunan skor sebesar 0,1 poin. Kurang lebih seperti itu, jadi pada poinnya untuk hak sipol di tahun ini masih belum mengalami peningkatan, masih tetap berada di bawah 2,8, yang mana kalau misalkan kita tarik gitu ya, dari angka 1 sampai 7, berarti angka 2,8 ini masih jauh dari angka moderat, masih berada di bawah nilai yang di bawah angka moderat gitu, sehingga masih menjadi catatan, masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah untuk menuntaskan atau untuk memenuhi kakai dengan perlindungan terhadap hak-hak sipol itu sendiri. Dan untuk hak ekosop, sekalipun di sini sudah mengalami peningkatan, dan angkanya juga kita bisa bilang di atas moderat ya, sudah agak mencapai moderat, tapi juga masih menjadi catatan bagi pemerintah, terutama untuk beberapa indikator-indikator hak-hak tertentu, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini, rekan-rekan untuk trend indeks kinerja penegakan HAM, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ada angkanya sebetulnya flukumatif, tapi secara kesimpulan, secara garis besar, ada sedikit peningkatan sebesar 0,1 poin. Mungkin langsung saja masuk ke dalam penjelasan terkait dengan variabel hak sipol itu sendiri. Jadi mungkin sebagaimana kami sempat singgung di awal tadi, untuk variabel hak sipol, kami menetapkan 6 indikator. 6 indikator apa saja, yaitu adalah hak hidup, di mana di sini sebesar 2,5, kemudian kebebasan beragama berkeyakinan, sebesar 2,6, kemudian hak memperoleh keadilan, sebesar 3,1, hak atas rasa aman, hak terus serta pemerintahan, dan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Untuk dari ke-6 hak ini, perlu kita pahami, yang kemudian mengalami peningkatan itu adalah pada hak hidup dan kebebasan beragama berkeyakinan. Sedangkan untuk hak atas pemerintahan, dia mengalami stagnansi, masih tetap berada di angka 4, dan untuk hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi, itu dia mengalami penurunan. Rinciannya seperti apa? Rinciannya adalah sebagai berikut, jadi ada beberapa kasus yang memang kami highlights, dan rasanya itu kemudian menjadi pertimbangan kenapa kemudian kami menetapkan skor terkait dengan indikator atau subindikator terhadap variable tersebut. Untuk hak hidup, sebetulnya apa yang kemudian menyebabkan adanya sedikit peningkatan daripada hak hidup di tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu adalah sebesar 2,4 dan untuk tahun ini itu adalah sebesar 2,5. Sebenarnya yang kemudian sedikit mempengaruhi itu adalah terkait dengan jumlah daripada fonis yang diberikan. Kalau misalkan di tahun ini, jadi sebetulnya untuk di tahun ini jumlah fonis yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh negara ini terhadap para terpidana itu mengalami penurunan. Kalau misalkan di tahun sebelumnya, itu adalah sejumlah dari rentang, dari rentang Oktober sampai dengan Oktober 2019 sampai dengan Juni 2021, itu adalah sebesar 96. Dan untuk di tahun ini, dengan periode yang sama, itu adalah sebesar 35. Jadi ada penurunan angka atau penurunan pemberian fonis yang cukup signifikan ini. Tapi selain itu juga, sebetulnya tidak ada eksekusi mati yang kemudian dilaksanakan atau dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun ini, itu juga menjadi salah satu kontribusi. Bahwasannya memang sebetulnya, walaupun mungkin memang ada fonis mati, tapi pemerintah itu juga tidak melakukan eksekusi mati. Jadi ini juga menjadi salah satu catatan. Namun juga sebetulnya yang menjadi catatan juga, itu adalah terkait dengan tidak adanya progresifitas untuk kemudian pemerintah melakukan penghapusan terhadap pemidanaan hukuman mati. Sehingga sampai sekarang, regulasi-regulasi yang mengatur atau yang melegitimasi adanya pidana mati, itu masih tetap ada. Sehingga itu mungkin nilai positif dan negatifnya. Sehingga kemudian kami di sini mendapatkan, mendapatkan terkait dengan hak hidup di sini adalah sebesar 2,5. Kemudian beranjak ke indikator yang berikutnya adalah terkait dengan kebebasan beragama berkeyakinan. Di tahun 2021 ini, kami mencatat ada beberapa nilai-nilai positif yang kemudian berkontribusi terhadap bagaimana pemenuhan negara terhadap kebebasan beragama berkeyakinan ini. Sehingga angkanya untuk tahun ini, rekan-rekan itu meningkat sebesar 0,1 poin daripada tahun sebelumnya. Kalau di indeks tahun sebelumnya, itu adalah sebesar 2,5. Dan untuk tahun ini adalah sebesar 2,6. Untuk beberapa hal yang kemudian mempengaruhi atau berkontribusi terhadap jumlah penaikan itu adalah di antaranya, adanya inisiatif-inisiatif baik dari pemerintah. Baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian izin rumah ibadah. Misalkan, kalau misalkan mungkin kita berbicara tentang konteks KBB, salah satu kasus yang paling menonjol adalah terkait dengan penyelesaian GKI Yasmin. Dan di tahun ini, kasus yang telah berlarut-larut selama belasan tahun itu kemudian bisa terselesaikan dengan jalur relokasi. Walaupun sebetulnya upaya tersebut masih menimbulkan berbagai pro-kontra, tapi pada tahun ini juga, IMB terhadap pembangunan GKI Yasmin tersebut sudah diterbitkan. Selain itu juga, inisiatif baik itu juga nampak dari adanya upaya dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemenat dan Kemen Dagri untuk kemudian melakukan revisi atau mengkaji terkait dengan PBM tahun 2006 terkait dengan pendirian rumah ibadah yang sebetulnya PBM tersebut seringkali menjadi cikal daripada banyaknya kasus intoleransi dan diskriminasi atau bahkan menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok intoleransi untuk kemudian menggagalkan atau membatasi pendirian rumah ibadah khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas agama. Seperti itu. Jadi inisiatif baik itulah yang kemudian kita apresiasi hingga kemudian menyumbang sedikit peningkatan di indeks indikator ini. Namun juga sebetulnya dari berbagai inisiatif baik tersebut itu juga sebenarnya menjadi catatan bagi kami terbukti dengan jadi di salah satu subindikator terhadap indikator ini itu adalah terkait dengan penyelesaian konflik bagi kelompok-kelompok minoritas gitu. Nah salah satunya yang kemudian menjadi catatan kritis itu adalah terkait dengan peristiwa sintang. Kita ketahui bersama pada pertengahan bulan pada pertengahan tahun ini Agustus-September itu kita ada peristiwa sintang gitu ya ada peristiwa yang kemudian sintang dimana menderugasi terkait dengan hak-hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu sendiri di Kabupaten Sintang gitu. Sehingga itu kemudian menjadi catatan kritis juga karena menunjukkan bagaimana pemerintah tidak mampu atau bahkan pemerintah justru berada pada koridor kelompok-kelompok intoleran ini gitu. Karena kita ketahui bersama peristiwa intoleransi dan diskriminasi itu memang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran yang memang mereka tidak membuka atau tidak menghormati adanya keberadaan atau asistensi daripada Jemaat Ahmadiyah di Sintang itu sendiri. Dan bahkan beberapa regulasi di Sintang yang kemudian diterbitkan itu memang justru seolah hanya mengokomodir kepentingan-kepentingan kelompok intoleran gitu. Kemudian kembali lagi dari catatan kritis itu juga kami juga ada beberapa hal-hal yang kemudian kami apresiasi gitu. Nah kalau misalkan mungkin tadi sempat saya singgung terkait dengan PBM Pemdirian Rumah Ibadah nah disini kami juga mengapresiasi terkait dengan komitmen kemenang dalam upaya atau dalam inisiatifnya untuk mengkaji SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah gitu. Jadi dengan berbagai peristiwa yang terjadi disini pemerintah disini melalui kemenang gitu ya Menteri Yakut mencoba berkomitmen istilahnya berkomitmen untuk kemudian mengkaji adanya SKB tiga menteri yang memang selama ini SKB ini menjadi cikal atau menjadi sumbu daripada banyaknya kasus peristiwa intoleransi dan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah terlebih kasus peristiwa sintang dan juga ada beberapa penyegilan atau perusahaan rumah ibadah terhadap kelompok Ahmadiyah ini seperti itu. Tapi secara keseluruhan inisiatif-inisiatif baik tersebut dan juga dari beberapa penurunan kasus misalkan kasus yang atau konflik berbasis agama misalkan terkait dengan kasus penadaan agama itu juga kami dari setara juga mencatat ada penurunan gitu ya kalau dari tahun-tahun sebelumnya kasus penadaan agama itu adalah sebesar di tahun di tahun 2020 kemarin itu kasus penadaan agama adalah sebesar 32 dan untuk di tahun ini akannya mengalami penurunan gitu. Kemudian untuk indikator berikutnya adalah hak memperoleh keadilan gitu ya untuk hak memperoleh keadilan di sini itu kami menemukan kami mendapatkan ada penurunan dari skor tahun sebelumnya gitu terbukti dengan apa terbukti masih banyaknya peristiwa kekerasan atau penyiksaan di dalam proses penegakan hukum itu sendiri gitu nah seperti contoh mungkin contoh konkretnya kita ketahui bersama ada beberapa penyiksaan yang mungkin di beberapa kasus di Yogyakarta seperti itu yang mana itu sangat menderogasi hak-hak warga negara yang sebetulnya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan di dalam proses penegakan hukum itu sendiri tapi dari kasus yang kami temukan juga ternyata masih tinggi terkait dengan angka-angka kekerasan dan penyiksaan di dalam proses penegakan terutama di lapas atau penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mana sebenarnya motifnya masih sama yaitu dalam hal untuk mencari keterangan dari tersangka atau memang dengan motif penghukuman murni gitu dan kemudian selain itu juga kita menyoroti terkait dengan isu pelanggaran hambrat gitu sebetulnya memang ada inisiatif jaksa agung terkait dengan pembentukan tim penyidik untuk dugaan kasus painai ya sebetulnya itu juga kami mengapresiasi terkait dengan hal tersebut walaupun sebetulnya juga janji ini juga masih belum teruji gitu ya bagaimana kemudian nantinya penyelesaian terhadap kasus painai ini apakah memang bisa benar-benar terselesaikan atau masih juga mengalami kemandekan itu juga inisiatif dari jaksa agung ini juga masih belum teruji gitu tapi juga yang kami sesalkan terkait dengan isu pelanggaran hambrat di tahun ini itu adalah terkait dengan absennya isu pelanggaran hambrat di dalam ranham gitu kalau kita ketahui bersama di pertengahan tahun kemarin pemerintah telah menerbitkan adanya rencana aksi nasional hak asasi manusia untuk tahun 2021 2025 gitu selain memang keterlambatan ya seharusnya ranham ini di tahun 2020 namun kemudian disahkan satu tahun berikutnya gitu ya ada beberapa poin-poin misalkan tidak adanya atau absennya isu pelanggaran hambrat gitu padahal kita ketahui bersama hambrat ini selalu kita gaungkan gitu ya selalu terutama di kalangan masyarakat sipil gitu ya untuk terus menggaungkan bagaimana penyelesaian pelanggaran hambrat tapi nyatanya di dokumen strategis ranham ini ternyata masih belum menyinggung terkait dengan hambrat sama sekali absen sama sekali tidak ada pembahasan terkait dengan hal tersebut gitu sehingga ini menunjukkan adanya regresifitas dari pemerintah dari negara untuk kemudian melakukan upaya pemenuhan terhadap penyelesaian pelanggaran hambrat itu sendiri seperti itu selanjutnya terkait dengan hak atas rasa aman jadi mungkin ini bisa kita nilai bersama ya kenapa kemudian hak atas rasa aman ini di tahun ini mengalami penurunan mengalami penurunan sebesar 0,1 poin kalau mungkin kita sedikit kelas balik ke beberapa peristiwa yang terjadi beberapa belakangan ini seperti misalkan kasus Novia kemudian kasus pemerkosaan anak dilu dan bahkan yang terbaru adanya kasus pemerkosaan oleh guru santri di pesantren di Bandung itu menunjukkan bahwasannya memang perlindungan atau pemenuhan terhadap hak atas rasa aman terutama terhadap perempuan dan anak itu masih belum dalam keadaan baik-baik saja masih menjadi catatan berat bagi pemerintah untuk kemudian menyelesaikan terkait dengan kasus tersebut bahkan catatan Komnas Perempuan kami mengutip bahwasannya setidaknya dari bulan Januari sampai Juli itu sudah terdapat 2.500 kasus yang mana angka ini dari bulan Juli sampai Desember tentu masih mengalami peningkatan dan justru ada kemungkinan angka ini telah melampaui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020 karena Komnas Perempuan mencatat di tahun 2020 saja itu sebesar 2.400 sedangkan untuk tahun 2021 ini sampai per semester per 6 bulan sampai dengan bulan Juli itu saja sudah mencapai 2.500 sehingga angka ini menjadi tentu menjadi pelecut menjadi tamparan bagi pemerintah terutama Komnas Perempuan untuk bagaimana memberikan upaya-upaya yang maksimal dalam upaya perlindungan dan pembunuhan terhadap hak atas rasa aman terutama perempuan selain itu juga masifnya kekerasan terhadap anak juga menjadi catatan kami dimana adanya pandemi itu juga sebetulnya mempengaruhi bagaimana perlindungan atau bagaimana anak ini kemudian mereka mendapatkan berbagai tindak kekerasan terutama kalau misalkan kita agak sedikit kelas balik ada beberapa kasus eksploitasi terhadap anak kemudian kita menemukan juga ada beberapa kasus bayi silver di beberapa daerah nah itu juga sebetulnya dikontribusikan juga oleh pandemi kondisi pandemi yang kemudian menyebabkan kesulitan ekonomi di beberapa keluarga sehingga kemudian mereka mengorbankan anak-anak untuk kemudian dieksploitasi sehingga untuk mendapatkan penghasilan di setiap harinya seperti itu selain di ruang fisik juga sebetulnya kami juga mencatat belum maksimalnya perlindungan pemerintah terhadap hak atas rasa aman ini juga terjadi di ruang digital yang mana kita ketahui bersama di tahun 2021 ini banyak sekali kasus kebocoran data mulai dari kebocoran data BPJS Kesehatan kemudian ada juga kasus kebocoran data BRI Live Bamjatim hingga kemudian sekelas lembaga negara database lembaga negara KPAI itu juga mengalami kebocoran nah sehingga ini menunjukkan apa ini menunjukkan bahwa saya pemerintah belum maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas rasa aman di ruang digital di satu sisi ketidak maksimalan ini juga terwujud atau terrefleksi dari belum menyesahkannya RU pelindungan data pribadi yang mana sebenarnya pembahasan ini sudah dari lama tapi juga sampai sekarang masih mengalami kemandekan sehingga pemerintah belum ada progresifitas terkait dengan perlindungan hak atas rasa aman di ruang digital selain itu juga salah satu hal yang kami soroti juga itu adalah terkait dengan konflik di Papua alih-alih disini pemerintah melakukan pendekatan yang berbasis humanisme yang berbasis kemanusiaan disuruh disini pemerintah mencoba untuk membuat satu gebrakan dengan menetapkan KKB ini sebagai teroris yang tentu hal ini sebetulnya selain risk akan menimbulkan pelanggaran ham yang berkelanjutan di tanah Papua itu juga menunjukkan bahwasanya pemerintah belum cukup cakep untuk kemudian menyelesaikan termasalahan konflik Papua ini secara damai dan justru lagi-lagi menggunakan aksi kekerasan sehingga hal tersebut yang justru berpotensi untuk menambah eskalasi konflik di Papua sehingga akibatnya yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat Papua karena hak-hak mereka akan menjadi terasa terancang lebih seperti itu sehingga kemudian di tahun ini hak atas rasa aman ini mengalami kemunduran atau penurunan sebesar 0,1 poin daripada tahun sebelumnya kemudian untuk hak suruh serta pemerintahan ini adalah satu-satunya hak yang mana dia bersifat stagnan atau tidak berubah dari tahun sebelumnya kenapa? karena sebetulnya hak ini untuk indikator ini kami menggunakan subindikator terkait dengan peristiwa atau terkait dengan peristiwa kekerasan di presa elektoral atau di pemilu kemudian kita juga melihat bagaimana kontribusi perempuan atau keterlibatan perempuan di dalam politik dan karena memang kita ketahui bersama di tahun ini memang belum ada pelaksanaan pemilu sehingga kemudian di dalam indikator ini dia tidak mengalami perubahan jadi angkanya tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu berada pada angka 4 seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan berekspresi menyatakan pendapat rekan-rekan kalau boleh sedikit menyinggung untuk indikator ini sebetulnya indikator ini adalah indikator yang memang pada tiap tahunnya selalu berada pada angka paling rendah di antara Hapsipol atau bahkan di antara 11 indikator kenapa? karena memang di tahun sebelumnya kalau di tahun ini untuk indikator ini adalah sebesar 1,6 poin di tahun sebelumnya itu adalah 1,7 yang mana itu juga menjadi angka yang paling rendah di indeksan tahun 2020 dan di tahun ini kembali terjadi di tahun ini indikator ini menjadi indikator yang paling rendah kenapa? karena kita ketahui bersama mungkin kita tidak bisa menutup mata banyaknya sekali kasus pembungkaman atau pemberangusan terhadap freedom of expression daripada warga negara misal yang pertama kita ketahui adanya terkait dengan kasus Fatiha Haris yang kemudian dilaporkan terkait dengan video yang menduga adanya terkait dengan video yang mengungkapkan hasil penelitian adanya dugaan luhut di dalam tindak pidana korupsi kemudian juga adanya dua peneliti ICW yang mereka juga dilaporkan balik nah sebetulnya ini membuktikan apa? ini membuktikan bahwasannya masih-masif penggunaan undang-undang ITE ini sebagai senjata ampuh untuk mengkriminalisasi atau bahkan untuk melakukan pemberangusan terhadap hak-hak berekspresi dan menyatakan pendapat ini nah terlebih juga sebetulnya apa yang kemudian mereka sampaikan itu juga adalah berdasarkan pada hasil penelitian yang mana hasil penelitian ini tentu didasarkan pada fakta-fakta dan bukti ilmiah yang objektif jadi bukan hanya sekedar kalau misalkan mereka dilaporkan balik dengan jugaan pencemaran nama baik kami rasa di sini kami sepakat bahwasannya itu bukan semata-mata pencemaran nama baik tapi juga mereka didasarkan pada bukti-bukti yang memang bersifat ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nah ini membuktikan bahwasannya sebetulnya selain memang ini adalah penggunaan atau kriminalisasi undang-undang ITE terhadap para pembelahan tapi juga menunjukkan betapa arogansinya pejabat publik terhadap berbagai kritik yang disampaikan terhadapnya nah alih-alih kritik dibalas dengan antikritik atau dibalas dengan pembuktian-pembuktian yang ilmiah di sini justru para pejabat kita itu justru malah melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik seperti itu dan kemudian juga selain terhadap pembelahan ada juga beberapa kasus misalkan terhadap kerasan terhadap jurnalis kami di sini mencatatnya misalkan contoh terkait dengan kasus Muhammad Asrul yang mana dia dikriminalisasi berdasarkan undang-undang ITE nah ada poin penting yang sebetulnya kami highlight di situ kasus Muhammad Asrul ini dia dipenjarakan atau dilaporkan atas dan bahkan dia sudah difonis difonis pengadilan bersalah berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE padahal sebetulnya kalau misalkan kita melihat di dalam SKB undang-undang ITE yang kemudian baru saja disahkan oleh pemerintah di tahun ini itu sebetulnya terkait dengan institusi pers itu tidak termasuk ke dalam delik daripada pasal 27 ayat 3 sehingga ini membuktikan apa membuktikan bahwasannya SKB undang-undang ITE yang memang menjadi instrumen menjadi instrumen hukum untuk kemudian memberikan penaksiran terhadap undang-undang ITE nyatanya masih belum cukup efektif untuk menekan terkait dengan adanya kriminalisasi terhadap kebiasaan berekspresi dan berpendapat ini sehingga itu lagi-lagi menjadi catatan bagi pemerintah untuk kemudian bagaimana memformulasikan ketentuan-ketentuan sehingga kemudian tidak multitafsir dan terutama mungkin tidak hanya sebatas membuat pedoman berupa SKB tapi juga membuat revisi atau melakukan segera melakukan revisi terhadap undang-undang ITE karena kita memang tidak dapat dinafikan undang-undang ITE ini sangat sering sekali menjadi senjata ampuh untuk kemudian memberangus kebebasan berekspresi entah itu dari jurnalis atau bahkan dari para pembelaham dari aktivis mahasiswa sehingga ini menjadi catatan bagi pemerintah kemudian yang tidak kalah yang tidak kalah urgent juga adalah terkait dengan masif-masifnya tindakan represif aparat terhadap tindakan-tindakan atau aksi 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 massa dalam menyuarakan pendapatnya kalau mungkin kita agak sedikit kelas balik ke belakang yang menjadi perhatian publik itu adalah terkait dengan kasus pembantingan salah seorang massa di Tangerang di depan kantor Bupati Tangerang yang melakukan unjuk rasa tapi kemudian sayangnya di alih-alih justru ditertibkan secara damai oleh aparat-aparat justru membanting hingga kemudian menyebabkan luka-luka di tubuh salah seorang aksi massa tersebut dan juga mungkin ada juga penangkapan terkait dengan 10 mahasiswa UNS yang mana pada saat itu mereka membentangkan poster membentangkan poster berupa kritikan terhadap Jokowi pada saat Jokowi mengunjungi kampus UNS sehingga itu hanya sebagian kecil dari contoh konkret betapa pemerintah saat ini seolah memang benar-benar anti-kritik terhadap apa yang kemudian disuarakan oleh warga negaranya kemudian dari 6 indikator terhadap hak SIPOL tersebut rekan-rekan kita beranjak ke variabel hak ekosop dimana untuk hak ekosop ini kami mencatat ada peningkatan sebesar 0,1 poin dan ada beberapa peningkatan tersebut kurang lebih dikontribusikan oleh beberapa indikator misalkan yang pertama adalah hak atas kesehatan kita mengamini mungkin memasuki tahun kedua pandemi ini pemerintah memang cukup lebih adaptif dan responsif dalam menyikapi kasus pandemi COVID ini yang mana terbukti dengan berbagai apa yang telah diupayakan oleh pemerintah misalkan terkait dengan peningkatan fasilitas dan sarana-prasarana dan karena ini memang COVID sehingga kami disini mencoba untuk menilai atau mengukur sejauh mana pemenuhan pemerintah ini terhadap situasi pandemi COVID ini terhadap warga negaranya dan pada tahun 2021 ini telah ada peningkatan sarana-prasarana misalkan secara fisik sudah ada penambahan rumah sakit terujukan COVID kalau misalkan di tahun 2020 kemarin hanya ada 132 rumah sakit nah tahun ini bertambah banyak kali lipat sebesar 984 rumah sakit yang mana ini tentu menjadi salah satu catatan positif juga bagi pemerintah selain itu selain itu juga selain secara fisik juga pemerintah disini memberikan layanan berupa layanan pengobatan virtual yaitu telemedicine dan juga adanya pengiriman obat atau vitamin gratis bagi pasien isaman COVID jadi disini pemerintah mencoba untuk memberikan pemenuhan atau memberikan atau mengirimkan obat-obatan dan vitamin gratis bagi pasien COVID yang sebenarnya itu diupayakan atau ditujukan agar rumah sakit atau rumah sakit rujukan COVID ini tidak terlalu crowded sehingga kemudian rumah sakit-rumah sakit yang ada ini adalah memang untuk pasien yang memang mereka memiliki gejala yang berat atau sedang sedangkan untuk pasien isoman disini pemerintah mencoba untuk memberikan pemenuhan dengan pengiriman obat dan vitamin gratis dan juga bekerjasama dengan beberapa platform jasa kesehatan online terkait dengan hal tersebut dan juga mungkin yang salah satu patut diapresiasi juga itu adalah terkait dengan penggalakan vaksinasi COVID yang mana per September 2021 Pementerian Kesehatan mencatat sebanyak 62,5% vaksinasi COVID sudah dilaksanakan dari total 100% sasaran dan ini juga mungkin bisa kita lihat dari semakin melandainya terkait dengan kasus COVID ini yang mana ini memang terbukti kalau misalkan dari bulan Juli 2021 kemarin yang mencapai 500 ribu perharinya hingga kemudian dengan adanya penggalakan vaksinasi COVID kemudian angkanya sangat melandai dan per November ini kami mencatat kurang lebih sekitar 5 ribu kasus pada perharinya seperti itu kemudian untuk hak atas pendidikan juga disini kami mencatat ada beberapa peningkatan lagi-lagi disini kami mengapresiasi keadaptifan dari pemerintah terutama dari Kemendikbud dalam hal ini karena memang masih pandemi COVID disini tapi Kemendikbud ada beberapa kebijakan yang kemudian kami apresiasi misalkan terkait dengan biaya bantuan kuota internet yang mana itu tentunya mungkin sangat memudahkan bagi para peserta didik dan pendidik di seluruh jinjang pendidikan sehingga kemudian tidak ada alasan bagi mereka untuk kemudian tidak mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara online karena memang pemerintah telah menyediakan kuota internet ini kemudian kami mencatat juga di sini Kemendikbud juga memberikan keluasan bagi instansi untuk kemudian mengalokasikan dana BOS untuk pembelajaran tetap muka sehingga dalam hal ini tertentu untuk misalkan pengalokasian pembuatan atau pengadaan sarana prasarana protokol kesehatan di lingkungan sekolah karena kita ketahui bersama tentu ada sedikit perbedaan treatment dari sebelum COVID dan pada saat pandemi ini kemudian yang tidak kalah penting juga yang kami apresiasi juga dari Kemendikbud itu adalah dari segi kebijakan dari segi regulasi itu adalah adanya Permendikbud yang kemudian diluncurkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud Ristek melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini sebetulnya menjadi nilai positif kenapa? karena ini menunjukkan bahwasannya Kemendikbud mencoba untuk responsif terhadap apa yang memang saat ini terjadi terutama di lingkungan kampus di lingkungan pendidikan dengan banyaknya kasus yang terjadi di sini kemudian pemerintah menerbitkan itu dan harapannya semoga dengan adanya payung hukum di tingkat nasional itu bisa benar-benar menekan jumlah kekerasan seksual terutama di lingkungan pendidikan yang terjadi dan terlepas dari berbagai pro-contra di masyarakat terkait dengan Permendikbud ini tapi ini setidaknya menunjukkan bahwasannya memang pemerintah responsif pemerintah bersifat progresif untuk melindungi dan memberikan perlindungan terhadap tidak hanya hak atas pendidikan tapi juga hak atas rasa aman terhadap para peserta didik di lingkungan institusi pendidikan tinggi lebih seperti itu dan untuk hak atas yang terakhir hak atas pekerjaan tanah dan budaya nah disini kami mencatat sebetulnya adanya memang kami mencatat ada positif baik ada trend baik daripada terutama terkait dengan angka pengangguran gitu ya kami mencatat memang ada penurunan angka pengangguran gitu ya dan ini salah satunya disebabkan oleh kartu prakerja dan disini kami mencatat bahwasannya kartu prakerja yang kemudian digalakkan oleh pemerintah itu ternyata mampu menyerap 80% masyarakat yang mana dia terdiri dari entah itu mereka mahasiswa yang baru lulus atau bahkan mereka yang di PHK dengan alasan pandemi COVID gitu sehingga kartu prakerja ini dan ini terbukti dengan jumlah pengangguran yang semakin menurun sebesar 6% dari tahun sebelumnya gitu tapi juga kami mencatat bahwasannya ada beberapa hal yang memang menjadi dampak turunan daripada undang-undang cipta kerja gitu kita ketahui bersama di tahun 2020 undang-undang cipta kerja disahkan begitu saja sehingga ini kemudian mempengaruhi hak-hak dan sampai sekarang juga sekalipun kita ketahui masih hangat gitu ya mahkamah konstitusi kemarin memutuskan dan menyatakan undang-undang cipta kerja ini dinyatakan berkentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dilakukan revisi dalam jangka waktu 2 tahun artinya dalam jangka waktu 2 tahun sampai dengan 2023 ini masih ada kemungkinan potensi-potensi terderogasinya hak-hak masyarakat terutama hak buruk dan terbukti dengan tahun ini adanya ketidakadilan kebijakan upah minimum di dalam undang-undang cipta kerja ini juga menjadi salah satu poin yang kemudian menjadi keberatan atau menjadi bukti terderogasinya atau tergerusnya kesejahteraan para buruk misalkan terkait dengan kita ketahui adanya peningkatan UMP hanya sebesar 1,0% dari tahun-tahun sebelumnya dari UMP tahun 2021 yang mana kenaikan itu dalam perspektif atau dalam pandangan para pekerja para buruk itu sangat-sangat kecil sehingga itu masih minim untuk memperhatikan kesejahteraan para pekerja buruk di satu sisi RU Masyarakat Adat itu juga masih sampai sekarang juga masih terus bergulir masih stagnan belum menemui progresifitas sehingga itu juga menjadi catatan bagaimana kemudian perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan tidak hanya masyarakat hukum adat tapi juga berkaitan dengan hak-hak atas tanah itu sendiri sehingga ini yang kemudian mempengaruhi menurunnya indikator terhadap hak atas tanah itu sendiri dan yang terakhir juga adalah terkait dengan hak atas tanah ini masih sangat melanggungnya kasus mafia tanah dan kebetulan rekan-rekan saat ini juga setara juga sedang mencoba untuk menangani terkait dengan salah satu konflik kasus agraria di Riau yaitu terkait dengan petani kampar melawan PTPN 5 dan yang mana hak-hak daripada kasus petani kampar ini mereka terderogasi mereka terderogasi oleh PTPN 5 tapi justru sayangnya para petani kampar ini justru mereka dikriminalisasi balik ini membuktikan bahwasannya memang konflik agraria saat ini masih ada dan masih belum menunjukkan progresifitas yang maksimal terkait dengan hak atas tanah ini mungkin dari berbagai catatan kritis kami terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah saat ini kami juga memberikan beberapa rekomendasi yang pertama tentu kami merekomendasikan Presiden Jokowi untuk kembali membuka dan meneguhkan janji politiknya terkait dengan upaya pemajuan HAM dan kemudian juga kami mendesak kejaksaan agung untuk terus mengambil langkah yang strategis dalam percepatan penuntasan pelanggaran HAM terutama kalau misalkan kemarin sudah ada inisiatif baik terkait dengan pembentukan tim penyidikan terkait dengan kasus painai nah itu harapannya disini jaksa agung dapat betul-betul menuntaskan terkait dengan proses penyidikan tersebut selanjutnya kami juga mendorong Presiden bersama dengan DPR tentunya selaku stakeholder yang memang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembentukan undang-undang kami mendorong untuk segera mengesahkan beberapa undang-undang yang memang berperspektif HAM misalkan RU Pelindungan Data Pribadi RU Masyarakat Hukum Adat dan tentunya yang tidak lupa adalah RU Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang sekarang mungkin sudah berubah menjadi RUTPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual nah ketiga RUI ini tentu menjadi urgent untuk segera disahkan mengingat kasus saat ini masih terus meningkat tapi meningkatnya kasus ternyata tidak diiringi dengan langkah progresif dalam penetapan kebijakan nah di lain sisi juga kami juga mendorong juga untuk pemerintah segera mengagendakan perubahan revisi atas undang-undang ITE jadi tidak hanya sekedar SKB yang tidak memiliki daya ikat sekuat undang-undang ITE tapi kami harapannya pemerintah memang melakukan revisi terhadap undang-undang ITE itu sendiri dan kemudian juga tentu terhadap undang-undang cipta kerja sebagaimana dengan amanat amanat putusan MK gitu nah kemudian yang ketiga itu adalah kami mendesak Jokowi untuk memastikan jalannya pengaruh setamaan prinsip toleransi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif gitu ya demi mewujudkan upaya atau kondisi iklim tata kelola pemerintahan yang lebih baik gitu dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri dan selanjutnya kami juga mendesak pemerintah bahwasannya mengingatkan kembali gitu ya bahwasannya ambisi investasi itu juga harus diiringi dengan langkah-langkah yang berparadik maham gitu terutama ini berkaitan dengan kebijakan pasca disahkannya undang-undang cipta kerja gitu jangan sampai ambisi investasi pemerintah saat ini untuk menggalakkan kesejahteraan rakyat melalui investasi justru menggerus hak-hak konstitusional daripada masyarakat itu sendiri gitu dan yang tidak lupa yang terakhir adalah tentu dari berbagai lembaga ham nasional mulai dari Kemenkumham mulai dari Kemenkumham KPAI Komnas Ham Komnas Perempuan dan berbagai lembaga negara lainnya untuk benar-benar mengoptimalkan wawonannya dalam rangka pelindungan pemanjuan dan penegakan ham gitu sehingga kita bisa bersama-sama harapannya bisa bersama-sama dari negara dan tentunya masyarakat juga untuk kemudian memperbaiki atau meningkatkan daripada iklim kondusivitas daripada pemanjuan hak asasi manusia itu sendiri dan yang terakhir tidak lupa juga kami cuakkan terima kasih banyak rekan-rekan barangkali demikian terkait dengan hasil paparan dari Indeks HAM tahun 2021 ini dan mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Kaisan monggo Kaisan terima kasih banyak terima kasih banyak untuk paparannya mengenai Indeks HAM tahun 2021 selanjutnya saya langsung saja kepada Bapak untuk memberi tanggapan atau responnya Pak ya terima kasih beresiko hutang kita meningkat dan tekanan pada APBN kita begitu ya tetapi ada pathway yang baik dari pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini sehingga hak-hak masyarakat untuk kesehatan untuk pendidikan maupun untuk juga mendapatkan bantuan sosial itu terpenuhi meskipun kita tahu bahwa juga ada kita tahu itu ada korupsi di tingkat bansos ya tetapi itu adalah catatan buruk tetapi kita harus memberikan apresiasi positif karena memang juga pada masa pemerintahan Jokowi kita tahu bahwa tekanannya memang adalah pada ekonomi ya sehingga memang dia berusaha betul agar hak-hak ekonomi sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan pendidikan pekerjaan dan sebagainya itu bisa terpenuhi tapi di pihak lain hak-hak sosial politik itu memang tidak menjadi prioritas itu sebabnya mengapa kita lihat bahwa angkanya selalu tidak bergeser jauh itu sebabnya kalaupun tahun ini meningkat 0,1 sehingga dari kemarin 2,9 sekarang jadi 3,0 itu bukan sesuatu yang signifikan dan problem selalu ada dari 4 indikator pertama adalah penyelesaian pelanggaran hamasa lalu kedua soal kebebasan berekspresi ketiga adalah soal konflik agraria dan keempat adalah soal berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama tadi Sisi telah memaparkan beberapa aspek dan lebih detail tentang 4 isu ini begitu ya hanya saja saya agak mengkritisi mengapa indeks kebebasan beragama itu meskipun naiknya kecil ya 0,1 tapi menurut saya sih sebetulnya tidak juga memang betul terjadi penurunan kasus pelanggaran kebebasan beragama itu yang saya kritik dari laporan setara tahun lalu dalam masa pandemi dimana kelompok-kelompok intoleran tidak bisa bergerak kebebasan berkumpul juga di restriksi tentu saja itu berkorelasi dengan menurunnya aksi-aksi kelompok-kelompok intoleran tetapi di media sosial kita akan bisa melihat bagaimana meningkatnya toleransi ujaran intoleransi ujaran kebencian serangan kepada kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya bahkan pada awal-awal pandemi juga ada beberapa kasus-kasus juga nah itu saya menurut saya itu bukan indeks kedua adalah komitmen itu baru komitmen dari kemenang komitmen baru retorika bahwa akan-akan meninjau atau merevisi PBM akan meninjau SKB 3 Menteri Tentang Amatia tapi sejauh mana kita tahu juga kan juga tidak ada kemajuan dan saya ragu sebetulnya apakah pemerintah Indonesia akan berani mencabut atau merevisi itu gitu loh dan indikasinya yang jelas kita melihat bahwa mereka sekarang juga akan mundur gitu loh nah kalau bicara tentang misalnya bahwa ada penyelesaian masalah KKI tapi jangan lupa bahwa masih banyak rumah-rumah ibadah milik minoritas yang sampai sekarang susah untuk didirikan susah untuk mendapatkan izin dan jauh lebih banyak daripada hanya satu yang status sukses status sukses jangan kemudian dijadikan sebagai sebagai tameng bahwa penutup bahwa semua semua membaik gitu loh belum lagi bagaimana dengan rumah-rumah ibadah amatia yang disegel dan sampai sekarang tidak bisa digunakan jadi terlalu saya masih mengkritisi bahwa ada ada perbaikan dalam indeks kebiasaan beragama dan berkeyakinan pasal kebiasaan berekspresi tadi sisi paparkannya memang ini menjadi problematik apalagi dalam era digital sekarang ini dalam era media sosial orang begitu bebas berekspresi bebas menjatakan pendapat tapi juga kemudian ada negatifnya ada infikasi negatif dan ini memang menjadi sulit juga soal tanah juga bagi kita tahu ini bukan hanya tadi sisi yang mengaparkan bagian perjuangan teman-teman setara untuk di Kabupaten Kampar Riau tapi jangan lupa bahwa ini hampir di seluruh Indonesia problem-problem sekitar tanah ini muncul apalagi dengan maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi ini ada korelasi yang juga cukup tinggi terhadap sekitar agraria dan kecendungan yang kita lihat adalah bahwa pemerintah lebih berpihak kepada korporasi berpihak kepada plan-plan modal karena bagi pemerintah pembangunan pertemuan ekonomi itu menjadi lebih utama ketimbang dari keadilan ini juga yang harus kita perhatikan dan semua ini memang menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi masih lebih berkutat berkutat kepada soal kalau kita bicara apa apa yang disebut duty bearer dari pemerintah yaitu menghormati atau mempromosikan melindungi dan memenuhi apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini masih lebih banyak pada tingkat promosi atau menghormati itu sebabnya kenapa pemerintah aktif misalnya menyusun rancangan asli nasional HAM 2021-2025 pemerintah aktif membanggakan upaya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk 2020-2022 pemerintah membanggakan misalnya keanggotaan komisi HAM di ASEAN itu selalu dari dari masyarakat sipil misalnya selalu adalah pada tingkat masih tingkat penghormatan pada tingkat promosi tapi pada tingkat bagaimana perlindungan bagaimana pemenuhan ini masih menjadi masih menjadi problem bagi kemajuan hak asasi manusia di Indonesia jadi secara umum saya bisa mengatakan bahwa ya masih banyak PR masih banyak tantangan dan saya tidak yakin dalam dalam kurun waktu 2 tahun lagi pemerintah Jokowi PR-PR itu bisa dijawab dengan dengan baik misalnya meskipun misalnya selalu ada ada image intrik-intrik misalnya wah penyelesaian pelanggaran HAM berat misalnya sekarang ada upaya tentang pelanggaran di Paniay misalnya yang terjadi pada Desember 2014 tapi bisa bayangkan ini dari 2014 sampai sekarang ini pun juga ya begitu-bebeet saja dan saya tidak yakin juga itu nanti akan terjadi jadi ya saya tidak terlalu tidak terlalu optimis terhadap kemajuan HAM Indonesia dalam periode akhir masa Jokowi dan saya bisa katakan bahwa ya tidak akan banyak berubah lah hanya banyak kita bisa katakan itu berjalan di tempat begitu atau terima kasih Iksan oke baik terima kasih Pak Jokowi untuk komentar dan tanggapannya disini tadi saya juga melihat ada Bang Halili Direktur Riset Setara dari Bang Halili apa ada tanggapan atau komentar Bang Halo Bang Halili oke barangkali saya pikir mungkin cukup dari teman-teman apa ada pertanyaan atau pendalaman atau komentarnya jika ada disilahkan oh ya nanti kita juga akan menyebarkan paparan dari Mbak Sisi tadi dan juga Exum Index HAM 2021 ini di kolom chat bisa di-share Mbak Sisi jadi teman-teman barangkali yang belum sempat mendengarkan dari awal bisa dilihat langsung atau dibaca langsung di draft yang kami kirimkan di kolom chat oke sekali lagi apa ada teman-teman yang ingin berkomentar menanyakan atau butuh pendalaman jika tidak ada sudah dikirim jadi kalau tidak ada barangkali kita cukupkan pertemuan virtual kita pada pagi hari ini sebelum saya tutup biar dikirim dulu bahan-bahannya jadi kau bisa langsung di situ dulu ini belum terkirim oke sembari menunggu rekan Sisi mengupload bahan-bahannya di kolom chat jika ada teman-teman yang ingin berkomentar silakan teman-teman atau teman-teman ini sepertinya ada kendala barangkali begini saja silakan Mbak Sisi dikirimkan kontak person-nya di kolom chat jadi bisa teman-teman salin jika teman-teman ingin bahan-bahan atau materi tadi bisa kontak langsung ke nomor WA-nya Mbak Sisi oke Kak Isan Rekan-rekan ini sudah saya kirim tapi ternyata belum nampak di kolom chat jadi sepertinya ada kendala ketik nomor Sisi aja di situ kenapa bang oh iya ketik nomor Sisi di kolom chat itu jadi teman-teman jurnalis bisa kontak sama Bang Cogi sekalian di situ oh iya oke maaf Isan tadi saya no comment ya tiba-tiba kelempar tadi sorry oke teman-teman itu di kolom chat sudah dikirimkan Mbak Sisi kontak persen jika teman-teman ingin bahan-bahan atau materi tadi bisa dikontak Mbak Sisi atau selanjutnya jika ingin pendalaman atau hal-hal lain yang ditanyakan silahkan kontak yang ada di kolom chat oke demikian teman-teman pertemuan meeting virtual kita pada pagi hari ini sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman sudah berkenan mengeluarkan waktunya untuk hadir pada diskusi kita pagi hari ini saya sebagai moderator dan mengucapkan terima kasih banyak mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua ada keadaan sehat selalu terima kasih banyak Pak Coki Pak Lili dan Dengarkan Kaisan ya sama-sama selamat pagi izin saya and siap selamat pagi